Halo teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan soal SPLDV atau Sistem Persamaan Linear 2 Variable dengan penggunaan rumus kilat. Penggunaan rumus kilat ini tentunya sangat efisien apabila kita mengerjakan soal apilian denda yang sangat banyak namun membutuhkan waktu yang sangat cepat. Namun, dalam penggunaan rumus kilat SPLDV ini, kita harus memperhatikan bahwa sistem persamaannya adalah seperti ini. Dengan, kita tulis formatnya di atas ini, dengan AX plus BY sama dengan EU dan CX plus DY sama dengan, oh sorry, ini adalah P dan ini adalah E. Jadi ya, nah dengan formasi seperti ini, maka kita bisa mengerjakan rumus LSPLDV menggunakan cara yang sangat cepat. Perhatikan DP, untuk mencapai nilai X, pada soal nomor 1, maka dari sini kita masih bisa mencapai nilai X dengan menggunakan rumus BI dikurangi PD, di bagi BC dikurangi AD, dan Y sama dengan CP dikurangi AB, dan BC dikurangi AD. Nah, dengan cara gelap ini, kita bisa mengerjakan SPLDV dengan cara yang sangat cepat dan singkat. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam nilai ini untuk mendapatkan hasil X dan Y. D-nya disini adalah main 3, dikali P-nya adalah 2, dikurangi P-nya nilai P adalah main 10, dikali D-nya adalah 2. Kemudian, B, nilai D-nya adalah main 3, dan C, C-nya adalah 1, dikurangi A, A-nya adalah 2, kali 2, D-nya adalah 2. Nah, dari sini kita dapatkan main 3 kali 2 adalah main 6, main ketemu main adalah plus 10 kali 2, 20, main 3 kali 1, main 3, dan main 2 kali 2 adalah main 4. main 6, 20 adalah 14, dan main 3, main 4 adalah main 7, 14 dibagi main 7 adalah main 2, dari sini X-nya yang ketemu adalah main 2. Kemudian, Y-nya kita cari berdasarkan rumus ini, C-nya, A, B, C, C-nya adalah 1, dikali P, P-nya adalah main 10. Kita kurung, supaya tidak keliru, dikurangi, A-nya adalah 2, dan B-nya adalah 2, dikali ke 2. Kemudian, B-nya adalah main 3, kali, C-nya adalah 1, dikurangi, sebenarnya ini sama ya, jadi kita tinggal dipirukan saja, main 2 kali 2, sama dengan, Nah, setelah ini kita masukkan angka-angka, kita kalikan, 1 kali main 10 adalah main 10, main 2 kali 2 adalah main 4, main 3 kali 1 adalah main 3, dan main 2 kali main 2 adalah main 4. Nah, kita hitung, main 10, main 4 adalah main 14, dan main 3, main 4 adalah main 7. Maka, hasilnya adalah main 14, dan main 7, hasilnya 2. Maka, kita berpiksa mengatakan hasilnya bahwa hikuran penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut adalah dengan X, main 2, dan Y-nya adalah 2, selesai. Nah, untuk soal yang selanjutnya, kalian bisa mengecekkan soal ini, ataupun soal yang ada di buku, LKS kalian, dan menggunakan logos ini.